Hai doang pengayuman, welcome back bareng aku, Fondang Ikan pari, ikan lohan, cakel Ikan lomba-lomba bermain bola, cakel Eh doang pengayuman, coba tebak kali ini kusum memelalak dimana ya Yes, musim hujan, dingin-dingin gini makin komplit karena aku mau bawa dongon pengayuman ke daerah dingin Dan sekarang kita lagi ada di Sidikalang, ibu kotanya Kabupaten Dairi Tepatnya kita sekarang ada di rutan kelas 2B Sidikalang Dan sekarang aku mau bawa dongon pengayuman ketemu langsung sama Bapak Kepala Rutan Yang baru aja kurang lebih sekitar 1 bulan menjabat disini Yuk Halo Bapak Izin, selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Apa kabarnya Pak? Baik kabarnya Oke Pak, ini saya lagi bawa dongon pengayuman mau kenal sedikit banyaknya tentang rutan kelas 2B Sidikalang Boleh dong ya Pak? Boleh, boleh Bapak sebelumnya boleh menyapa dongon pengayuman juga Pak? Selamat siang dongon pengayuman Oke Pak mau nanya nih Siap Rutan kelas 2B Sidikalang ini warga binaannya ada berapa banyak Pak? Warga binaan kita ada 432 orang Oke Itu 359 narapidana, 73 tahanan Dan saat ini dengan kapasitas 170 berarti kita sudah oper kapasitas hampir 300% Wow, itu cukup angka yang cukup besar ya Pak Dan memang warga binaan dibandingkan dengan kapasitas itu Memang rata-ratanya itu sudah over kapasitas ya Pak? Iya, saya kira di manapun unit pelanagan teknis masyarakatan sudah seperti itu sekarang ya Oke Pak, nah dari 400an orang warga binaan itu Boleh tahu dong Pak, mayoritasnya beragama apa nih Pak? 196 itu beragama Kristen, protestan dan katolik Selebihnya beragama Islam Seperti itu Nah, ini memasuki di bulan Desember Bulannya hari perayaan, hari Natal nih Pak Ada nggak sih Pak disini dilaksanakan ibadah perayaan Natal untuk warga binaannya Pak? Oh, pasti ada, karena itu bagian dari pembinaan ke pribadian kita Oke, kapan nih Pak rencananya? Kalau mereka sebenarnya sudah beberapa kali mengikuti kegiatan perayaan Natal Yang datang dari antusias lembaga-lembaga, gereja-gereja di sekitar rutan kita Pernah datang dari metodis juga merayakan Natal Kemudian yang baru-baru ini dari HKBP juga merayakan Natal Sementara Natal untuk rutan Sidi Kaleng sendiri kita rencanakan di tanggal 17 hari Sabtu besok Oh hari Sabtu besok Oke Pak, ini dari masyarakat sekitar sudah antusias nih Menyediakan atau memfasilitasi perayaan Natal buat warga binaan sini Dan untuk rutannya sendiri, rutan Sidi Kaleng pun sudah antusias nih Menyediakan, memfasilitasi ibadah perayaan Natal Saya mau tahu dong Pak, gimana nih warga binaannya? Apakah antusiasnya sama seperti rutan Sidi Kaleng atau malah lebih antusias lagi Pak? Terkait itu gini saja Saya bawa Ibu ke Ketua Panitia Natal kita Biar bisa menanyakan langsung bagaimana kegiatan Natal kita di tanggal 17 Oke siap Pak Silahkan Oke Bapak Terima kasih telah menonton! Oke Bapak Boleh tahu dong Pak nih bocorannya, konsep Natalnya kali ini apa nih Pak? Kalau konsep Natal untuk tahun ini Pada dasarnya pelaksanaan Natal yang ada di rutan Sidi Kaleng ini Bagaimana pelaksanaan Natal yang ada di luar, di luar sana, di luar, di tengah-tengah masyarakat sana Itu yang kita bawakan juga dalam pelaksanaan Natal yang ada di rutan ini Berarti ada liturinya juga ya? Perlu saya jelaskan semua seluruh kegiatan ini Yang hampir 80% itu kita melibatkan daripada warga binaan kita Karena kami menganggapnya ini salah satu bagian daripada program pembinaan yang ada di rutan ini Nah, kalau sama dengan konsep yang di luar, berarti tidak lepas dari adanya liturgi ya? Benar, benar Boleh tahu Pak kegiatan apa lagi selain liturgi? Jadi kegiatan yang ada di sini nanti dalam pelaksanaan Natal ini ada liturgi, ada kor, ada perak main-perak main pendek dan begitu juga pemain organnya juga nanti yang mengiringi musik dalam pelaksanaan Natal kita ini dari warga binaan Oh gitu ya? Iya, dari warga binaan Oke, Pak, nah ini saya tadi agak tercuri nih fokusnya ke belakang Iya, yang mendekor ini warga binaan kita yang ada di rutan Sinikalang ini Iya, dari semuanya kita hanya memfasilitasi, memfasilitasi alat-alat yang diperlukan Oke, berarti warga binaannya ini tidak kalah kreatifnya ya, Pak Iya Kalau boleh tahu nih, Pak, tanggungnya katanya tadi dapat bocoran juga Iya Sebelumnya panggungnya ini masih panggung yang nggak Iya, sebelumnya nggak ada panggung, sebelumnya nggak ada panggung, hanya lantai begini aja Pas kebetulan Pak Karutan kita yang baru, melihat situasi aula begini, langsung dia bikinkan ide, akhirnya terciptalah panggung ini Panggung ini seminggu yang lalu baru siapnya Baru aja? Iya, baru Betul-betul berantusnya sekali ya, Pak, menyambut ibadah perayaan Natal Iya, support dari Pak Karutan Boleh tahu dong, Pak, tema yang diangkat dalam Natal? Kalau tema yang diangkat untuk tahun ini, seperti yang sudah ada, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan Iya, Pak, kalau biasanya Natal ini tidak lepas dari remisi ya? Iya, benar-benar Nah, gimana nih, Pak, kalau soal remisi, ada berapa banyak keluarga minahan yang diusulkan remisi di hari Natal ini? Oh, kalau teringat masalah menyangkut pemberian remisi, mungkin kita bisa duduk-duduk santai nanti bersama Pak Karutan Oke, Pak, ini Pak, terkait Natal, hari besar keagamaan ini biasanya kan tidak terlepas dari kata remisi Betul Nah, untuk remisi Natal kali ini, ada berapa banyak, Pak, keluarga minahan yang diusulkan dari Rutan Sidi Kalang? Baik, Rutan Sidi Kalang ini ada 196 yang beragama Kristen Protestan dan Katolik Nah, yang memenuhi syarat untuk kita usulkan mendapat remisi khusus hari Natal, itu ada 120 orang Dari 120 orang ini, 116 yang RK1 dan 4 orang yang RK2 Dan RK2 ini juga yang bebas langsung setelah mendapat remisi itu, ada 3 orang Yang satu, dia terkait dengan PP99, jadi harus menjalani subsidiernya Oke, Pak, nah secara garis besar nih, Pak, apa aja sih syaratnya warga binaan bisa diusulkan untuk menerima remisi hari Raya, Pak? Hari Natal ya? Iya, hari Natal Yang pasti ketentuan umumnya adalah telah menjalani 6 bulan masa pidana Kemudian ketentuan berikutnya itu sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 Di Pasal 10 Ayat 2, itu menyebutkan ada 3 kriteria yang harus dipenuhi kepada warga binaan yang akan mendapat remisi Kalau satunya, yang pertama adalah berkepatuan baik pantunya Kedua, telah mengikuti program pembinaan dengan baik Dan yang ketiga, telah menunjukkan tingkat resiko yang rendah Dan kalau di Sidikalang, bisa kita pastikan bahwa semua kegiatan pengusulan remisi tidak dipungut biaya Wah, siap Pak, berarti di sini no punggeli, no gratifikasi Siap Nah, terima kasih banyak nih Pak ya, sudah mengizinkan saya dan doang pengayuman Untuk bercerita sedikit banyaknya tentang rutan kelas 2B Sidikalang ini Terima kasih, tapi saya punya satu pantun Untuk kehadiran Ibu bahwa Putri Minang main di Padang Cakep Lampu yang redup kita terangkan Cakep Selamat datang di Sidikalang Buah durian sudah kita siap Wah, cakep Pak Duriannya pasti lebih cakep lagi Terima kasih banyak ya Pak Sampai jumpa di episode kita selanjutnya Dan Bapak juga kita ajak untuk nonton lagi Nonton terus untuk Kusuma Melalak yang kita tayangkan Siap Terima kasih Bapak By the way, Merry Christmas buat doang pengayuman yang merayakan Selamat Natal dan semoga damai sejahtera melingkupi kita Keluarga kita Dan semoga Natal hari ini Membawa kita semakin dekat dengan keluarga Dengan orang-orang terkasih Dan yang pasti semakin dekat dengan Tuhan Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2023 Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya